Hai ini ya ini adalah blank yang bakal kita chat hari ini ini panjang totalnya 9,3 cm atau 95 s193 mili baratnya itu berat-berat dasar belenya ya 4,9 gram atau hampir 5 gram nanti kalau setelah diisi hub kemungkinan akan di atas itu kemungkinan akan di atas 5 gram ini ini actionnya floating ini seri long lipsnya balistiklur yang pertama kali yang saya produksi cukup masal saya produksi cuman 9 warna satu warna paling banyak itu 10 peaches 9 mungkin sampai 10 9 peaches mungkin Oke kita lanjut nanti lagi ya Oh aduh kita bersih dulu kotor ini kotor banget Saya mengajar rilis dua tipe Tipe yang direview sama Pak Ciarin Dosanta Dan tipe yang direview sama Pondol Karang Lidahnya ditutup dulu Pakai isolasi kertas yang sudah dipotong kecil Ini ada yang akan ekspositif Ini kalau tidak dirapikan Cet itu akan masuk ke sini Ini akan masuk ke sini Kalau berapa berikutnya Dipasangin area merekat Jadi mereka juga custom Bisa menekat Semuanya melakang Jadi Pegangnya itu gampang, gak susah Kita putar 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 Enggak ribet Oke ya Sip Ini kita preparation untuk Cet mencetnya Jangan lupa Jangan lupa TanggirOTHER Jangan lupa Jangan lupa tipis-tipis saja warna ini ada gurat-guratnya juga ini ada gurat-guratnya supaya gurat-guratnya gak hilang kalau gurat ini hilang ya cuma buat gurat-guratnya gurat-guratnya disini dia sampai hilang selamat menikmati 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 terima kasih kasih video detailnya selamat menikmati 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 Karena dia itu saya racik sendiri, jadi waktu keringnya itu bisa sampai 24 jam. Jadi di sini di uji lagi kesabaran kita untuk nge-chat itu. Ya namanya untuk bikin produk yang berkualitas, berkualitas dalam versi saya. Yang berkualitas dalam versi saya ya memang harus ada sisi sabarnya juga, gak bisa cepat-cepatan juga. Tentang kan bedanya. Oke, selanjutnya 24 jam. Kita tunggu cairan muhtiaran yang kering. Sudah kering, sudah kering. Oke, sudah kering ya. Sekarang kita, ini saya mau bikin warna redhead, tapi redheadnya saya gak mau yang klasikal yang ada garis kayak begitu. Itu karena itu buat saya terlalu mainstream ya, terlalu biasa banget. Saya mau yang buat ciri khas balistik lur, dimana gradasi. Jadi juga ada ciprat-ciprat darahnya. Kalau saya sih bilangnya itu bloody redhead ya, kayak perdara-dara gitu. Sekarang untuk seri redhead, biasanya saya itu ngelapisin si putihnya ini, saya lapisin dengan fosfor atau cet yang bisa nyala dalam gelat. Atau kalau bahasa kerennya itu glowing dendak ya, disingkatnya GID, GID. Nah, kita lapisin dulu yang ini, pakai GID yang putihnya. Karena kalau cet fosfor itu maksimalnya, dia bekerja maksimalnya itu pada warna besar putih. Nah, kita lapisin dulu semuanya. Pakai GID baru nanti kita buat corak merahnya, baru kita nanti buat corak variasinya. Nah, ini ada yang dilakukan di atas bodinya ini. Oke ya, pandengin terus ya. Nah, ini dia cet fosfor. Ini lapis corak-corak yang saya buat sendiri. Saya tacik sendiri, nanti fosfor serbuk. Nah, ini kelarutannya lebih bagus. Nah, lebih gampang larut. Ini juga untuk buat ini ada triknya ya. Kalau emang berminat nanti mungkin bisa di komen, saya akan jelasin. Dan kalau emang gak jelas di komen, di next episode mungkin saya buat video cara buat lapisan fosfornya. Cet fosfornya gampangnya. Ini khusus untuk yang warna putih. Jadi, yang ini. Yang redhead ini bakal saya lapisin pakai corak. Full body ya. Ini bahannya karcinogenik. Karcinogenik itu bisa menyebabkan kanker. Kalau kita gunakannya terlalu jangka panjang. Meski diluen, ini ada pencair dari si... Si chat ini. Si chat ini. Ini sudah saya ganti. Pakai Apple, bukan pakai Tino. Ini kalau sudah buruk semua, saya gak bisa menggunakan fosfor. Saya gak bisa menggunakan fosfor. Saya gak bisa menggunakan fosfor. Saya akan menggunakan fosfor di bagian bawah. Jadi, saya akan menggunakan fosfor. Karena ini. Ini. Secara tipe karakter luarnya ini. Ini. Ini dia. Dia. Nyalem. Dalam. Karena dia long lips. Dia long lips. Dia nyalem-dalam. Jadi, kalau semakin ke dalam, laut kan semakin dalam tuh. Jadi, kalau ada GID-nya dia nyala. Pas ke atas. Karena sinar cahaya itu dia nge-charge. Nge-charge si fosfornya ini. Untuk biar bisa menjari cahaya pas. Jadi, nyelem ke laut yang lebih dalam. Jadi, uangnya aja. Jirik nyalem-ni-na. Sampai jumpa. 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 supaya lebih sekarang kita setting sprit supaya ada cipra-ciperan caranya tampak ke jarum metalik hijau ini kan netesnya seperti ini anginnya seperti ini ini kita membuatnya begini caranya kan ditinggal digi oke sekarang kita buat ciri khasnya balistik yaitu smokey ice ada hitam sekitar sini ada hitam ada warna hitam ada warna hitam jadi kita akan buat smokey ice kita pakai yang warna hitam hitam solid bukan hitam metalik cuma hitam solid biasa terima kasih sekarang udah jadi cuma harus menunggu kering warna merahnya ini kalau kita buka lagbanya sekarang itu saya jamin pasti pecah ini pasti pecah chatnya diantara mulutnya itu pasti pecah kita harus tunggu chatnya benar-benar kering baru kita buka solasi kertasnya setelah jadi kayak begini tinggal kita sekarang membuat variasi di sininya ini untuk buat variasi saya akan lanjutkan di video berikutnya di sepatan berikutnya terus saya akan selesaikan dulu juga 8 warna utama warna utama itu warna setelah putih warna dasar warna utama warna utama itu coraknya ada kayak gini redhead mungkin ada yang warnanya rainbow atau warna green kita selesaikan warna warna itu dulu setelah warna utama selesai baru kita kasih corak-coraknya ada proses pencorakan setelah itu setelah corakan baru ada labeling kasih nama kasih print di bawahnya habis itu baru terakhir finishing finishing habis finishing kelar berapa lapis benar-benar kering baru setting travel hook ikutin terus ya sekarang warna berikutnya ini salah satu warna yang paling saya suka juga ini kita harus pakai kuning 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 selamat menikmati ya selamat menikmati 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 selamat menikmati